Lumirsa calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau SIDUL melanjutkan agenda kampanye di Bidara Cina, Jakarta Timur. Kepada warga, SIDUL berjanji akan meringankan pajak di Jakarta jika terpilih. Kedatangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias SIDUL disambut meriah warga di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara Jakarta Timur, Kamisian. Tarian cakalele dari Maluku dipersembahkan untuk menambah kemeriahan kampanye Cawagup nomor urut 3 di lokasi ini. Sepanjang jalan, warga tumpah ruah menyambut SIDUL. SIDUL pun menyampaikan sejumlah visi-misinya jika ia dan Pramoro Anung terpilih untuk memimpin Jakarta periode 5 tahun ke depan. SIDUL pun berjanji akan bersama-sama dengan warga membangun Jakarta dan memberi keringanan biaya pajak. Kalau menghapus mungkin tidak, ya karena komponen pajak itu negara, bukan hanya Pemda. Tapi Pemda bisa memberikan keringanan. Misalnya kalau Anda tanya, JIS gratis nggak? Nggak mungkin. Tapi JIS bisa diberikan pajak yang kecil. Kemudian PPB, Bang Anies juga memberikan kebijakan rumah 2 miliar tidak bayar pajak. Artinya banyak komponen yang bisa kita ringankan. Tapi kalau namanya pajak, negara ini hidup dengan pajaknya. Dalam kampanye kali ini, SIDUL juga kembali menyampaikan program-program unggulannya. Seperti meningkatkan insentif untuk RT RW dan padat karya tunai. Dari Jakarta, Endang Priyono, Ainews melaporkan.